aku sering pakai sama Bang Gemoy itu si Gemoye 06 itu enggak tahu malu dia yaudahlah Mami istirahat dululah nanti kita kau bikin-bikin pancing-pancing aku emosi Rian kau pula nanti kubuli ya itu yang tapping penonton loh berhasil Rian jangan kita gibanya kita tutup aja hari ini nanti aku ke Jakarta tapi bener-bener kita harus melepaskan apa pikiran apa kita kadang kita harus meluapkan emosi itu ngerti enggak kalau enggak jadi beban beban-beban di hidup gitu kayak makanya kadang-kadang tuh gue suka mikir gini anjing kadang-kadang kok jadi orang baik kok giniin melulu ya kadang-kadang suka betul-betul tapi itu selalu nanti hilang Oh jangan gua nggak bisa kalau gua ngikutin caranya mereka yang jahat gua nggak mau gua nggak mau jalan gua nggak diri doi sama Tuhan ngerti nggak sih biar aja lah mereka-mereka yang jahat tapi sometimes gue pengen ngomongin aja gitu kalau ini tuh jahat ini tuh jahat ini tuh jahat tapi terserah orang mau denger mau terima mau enggak ya itu terserah ini main ini kamu apa yang gue rasakan ya kalau orang gua nggak terima ya itu pengurusan mereka iya nih sama kan kayak lu juga kan lu abis-abis cerita kan enakan lega betul-betul-betul harus cerita kita bisa cerita sesama temen kita bisa secara online biar ditontonin orang banyak di record habis itu besok viral percaya karyan betul-betul mati banyak ngerikan nih masih besok viral biarin aja ya ini lembut inilah gunanya sosial media api viralnya gini lo jeng kalau jeng piralnya mukanya segini jangan baru gelap kalau aku gini utuh kali ya kan utuh kali muka aku jeng-jeng tadi masih gini-gini gelap kalau aku utuh kali tetap aja ada tetap aja ada nama tiktoknya udahlah di titok tuh fan-fan aja kalau lu awalnya mau fan-fan yang fan-fan aja sudah enggak usah bawa-bawa ini enggak usah bawa-bawa itu kayak gue nih gua gua kalau mau pk-pk-an gua pk-pk-an habis itu koinnya gua ganti sama koin lagi untuk gua tebar-tebarin ke orang-orang enggak pernah gua WDW di itu gua taruh di rekening gua enggak pernah selama gua main tiktok ya gua enggak pernah selalu gua tuker koin habis itu koinnya gua tebar-tebarin lagi ke orang-orang udah koin nggak dapet banyak si Daryl sama si Redi wiku kerja udah nggak lucu bilangin ya nggak lucu basi enggak senang ayo sini ketemuan nama gue udah lumi sabar karena kata udah 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 habis masa kalau orang ini emang nyebelin masalahnya orang ini ngomongin gua di belakang gua nggak suka diomongin di belakang kalau mau sini ngomong depan mulut gua sabar itu kadang kita ntar netizen adu domba lu biarin mau ada domba adu singa adu anak kondak ya enggak peduli gue sabar peduli gua gua suka orang enggak tahu diri ngerti enggak dulu naik-naikin followers bawa nama gue tuh si rendi wiku foto gua dipajang-pajang enjong emang enjong lu buli ya kalau lu sama dia lu buli duwila eh tutup atau mau kau lagi cari uang disini kurang uang mau gituin jadi babu kau kalau ribut sama orang gitul ya langsung kau sebut namanya apa loh ngomong diriku sendiri luar tuh lintah nanti-nanti ada lagi yang buat-buat komal jele-jelein kita mau pansos biar kita naik biar apa namanya si 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 siapa sekarang yang mbak apa siapa sih itu yang suka ya suka live yang pake nom pake nama Gemoy 6 Gemoy nonton namanya siapa coba netizen yang pake nama Gemoy yang kerja sama bapak lo yang sekarang jadi presiden tunggu Oh siapa gem apa bang itu sering PKP sama aku tuh bang Beryl Beryl tuh juga padahal dia ikut orang bagus loh tapi mulutnya nyinyir ih padahal aku nyinyir nggak papa ya karena aku nggak ikut orang bagus karena aku nggak bagus kalau kau nyinyir nggak masalah tapi kalau dia nyinyir tuh malu-maluin malu-maluin dengan kerja untuk negara undekan ngerja ngeba apa kerja sama orang yang sekarang udah jadi orang besar Iya 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 ngerti enggak kalau kau nyinyir ada masalah kau nggak kerja sama siapa-siapa kau nggak harus bawa nama baik orang ngerti kau betul-betul-betul nggak boleh kayak gitu tapi ada juga loh sekarang nyinyir dia dia mau pansos mau mau apa namanya membawa mbak nama kita nanti komal-komal babak nama kita banyak sekarang kayak gitu udah pokoknya parah di tiktok ini sekarang sampai tapping orangnya kayak gini ini tapping orangnya ada-ada tapping salah satu ini enggak sindir ini katanya tunggu kau ya Rian selmen sel menantimu katanya Oh apa urusannya sih dikit-dikit salah salah apa siapa sih siapa sih itu lapis lima pun selaku tembus toko ya biar kau tahu adalah biasa orang mau pansos dari dulu nyenggol-nyenggolin orangnya tapi enggak naik-naik dia banyak sih apa sih nah biasa lah nggak nggak perlu kita sebutnya tapi benar ya tiktok ini tuh bikin orang jadi star sindrom percaya enggak bener tiktok ini bisa mencari kawan bisa banyak juga enggak mencari musuh tapi star sindrom jadi orang terkenal dikit dia merasa kayak ih gua terkenal segala macam ini tuh gitu banyak yang star sindrom yang harusnya mereka kerja gitu fokus 24 jam men tiktok gitu kan entah apalah yang dicari itu nggak ngerti apa cari koin atau cari apa nggak ngerti 1224 jam itu enggak tahu maksud gue orang-orang yang kerja untuk 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 orang-orang yang kerja sama orang gitu kan maksudnya lu tuh kerja sama orang gitu kan lu tuh nggak harus main tiktok terus lu jangan buang waktu di tiktok lu kerja lu kan digaji gitu kan ya lu kerja lah urusin itu yang lu urusin gitu gitu jangan kayak tuh dua orang gua gua mah gua sebut nama aja ya gua agak saya gua kesel gitu sama si rendy wiku sama si Daryl itu Daryl tuh ngomongin gue di belakang tuh sama si rendy wiku habis gua kasih habis gua kasih Padahal gua kasihnya ya gua kasihnya ikhlas sih gua setel ya gua kan sering muter ya gua tuh sering muter suka bantu-bantu orang PKPK apalagi kalau orang-orang itu yang susah gitu ya yang susah yang butuh dibantu gitu ya gua kasih-kasih aja seikhlas gua gitu kan kalau gua lagi ada singa sana ya gua kasih singa gua ada teguas keu gitu kan tiba-tiba entah kenapa enggak ada masalah enggak ada apa gue di blok gitu kan Oh ternyata karena dia anak buahnya mantan pacar gue gitu ya nggak ngerti apa urusannya nggak ngerti aku nggak pernah dikelilingi sama Jeng padahal aku ikut apa lu kayak mana dibilang ya sama-samanya kita ya kan tapi nggak pernah keliling kesini Jeng tapi nggak usah ya nggak Rian kalau lu lu kan memang udah udah ada penunggunya kalau Aika memang ngasih-ngasihnya sama orang-orang yang kecil gitu yang yang koinnya kecil-kecil ngerti nggak sih Rian ngerti-ngerti Emang aku pun beringin ada penunggunya isi kalau koin lu gila puluhan ribu ratusan ribu tep layar tapi nggak papa lah yaudahlah kita tetep layar kawan-kawan siapa lagi kita ghibah ya kita ceritain orangnya Jeng siapa kita ceritain bagus ini kau tuh lagi ceritain Anggun Agung Anggun Agung nggak ada kok nyeretain siapa-sapa aku nyeretain diriku sendiri kan host yang Arisan kan Anggun Anggun apa kok kok Jeng bilang kayak gitu Anggun iya memang itu baik dia saling support dia namanya ya saling support maksudnya Arisan kan balik balikin balikin gitu kan apa katanya enggak soalnya gue suka baca Anggun suka gift sendiri Anggun suka Oh balik-balikin gift gitu ini dari tepingan ya ini dari tepingan tuh nih dari tepingan yang penting kalau nggak ada ngomong ya aku nggak ada bahas-bahas aja yang penting aku cuma bilang diriku kalau gua bahas kalau gua bahas karena di tepingnya pada begitu nih Oh iya bahasa tepingan kalau kenapa-kenapa ya gue tinggal bacaan gua bacain tepingan kenapa ini tepingannya begini tuh live 24 jam tuh live 24 jam Arisan gift sendiri Anggun tuh pakai efek pakai efek mukanya tuh bukan gua ya gua cuman bacain yang teping ya aku nggak bisa sebatang lo jeng ya hahaha ini gua cuma baca teping ya gua baca teping jadi kalau ada yang ngapa-ngapain gue gue tinggal gua tinggal isi ya taro gua taro aja nanti di feed gue gue cuma baca teping tepingnya semua begitu tuh tuh hancur-hancur anggung berkantan gengsi peringkat sepuluh lagi ang mendingan lu tinju deh di HSS Anggun gift sendiri biar tekor asar ke Sohor eh tapi Anggun udah punya rumah bagus loh Rian tahan ketawa itu katanya cetak foto gila peringkat tuh Anggun katanya terus katanya apa Anggun sama Rian adu tinju katanya Rian takut katanya Agung Arisan Anggun Arisan tuh Anggun Arisan tuh eh bujang yang teping-teping gitu nggak usah teping-teping gitu kalian mah panas kalian di satu orang 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 Rian panas tuh Rian kabur Rian diajak tinju takut katanya Agung Arisan bener sih filter maksain peringkat host life 24 jam Arisan tuh Anggun host 24 jam pasukan record menang tuh apa yang sering bantu bantu apa sih nggak ngerti ada apa sih dengan Anggun gua nggak ngerti gua pernah jelas Bang Anggun tuh baik dia kalau misalnya cuman sekali ketemu dia waktu itu dia diundang di podcastnya dokter Rocky waktu itu dia masih makan eh dua kali sama di Nikita Kepo waktu itu dia masih makan-makan cabai eh tapi gua nggak tahu tiba-tiba out of nowhere dia jadi host paling utama dengan koin terbanyak sampai ke luar negeri dapat pihak dapat apa award itu gua nggak ngerti word word tiktok itu kadang-kadang gua suka nggak paham word tiktok jogetan kita Indonesia bangga punya dia katanya katanya dia mengharumkan nama Indonesia kalau menurutku memang betul Kak Willy Jo makasih Kak Willy Jo matahariku triple teman-teman Hai apa sih mengharumkan nama Indonesia duduk 24 jam cuman nge-live tiktok pk-pk-an menurut lo itu prestasi for me smart ya kalau mau to be honest aku ngeri kali bahasanya tapi betul yang dibilang dia terus terus apa terus gimana dong orang-orang yang berprestasi kayak film dan lain-lain kalau gua sih paling nggak setuju kayak word tiktok word tiktok tuh gua nggak setuju sih karena bikin orang jadi iya gampang aja mau ya gitulah I'm sorry ya kalau kata-kata gua salah tapi this is for me from me ingat ya from me yes thank you go to school bro you the best I and you and thank you very much I summer petir bentar lagi sih udah kelilap kelilap in seder-ceder saya lagi camping di pinggir sungai gua tuh ngomongnya kan ini kan menurut pandangan gue gitu kan menurut pandangan gue ngapain sih tiktok bikin award joget-jogetan terbagus lah apa segala macam mungkin buat konten kreator it's oke nggak ada masalah tapi kalau kata lu tadi ya itu gara-gara peka-pekaan 24 jam lu duduk nggak ngapa-ngapain sampai berak pun lu tahan kencing pun lu tahan makan pun lu taan lu bilang prestasi buat gua tidak buat menurut lu tadi kan Rian katanya membanggakan Indonesia buat gua tidak yang penting teman-teman itu nggak kami ya kami nggak ada bahas yang bahas-bahas itu orang yang teping-teping di sebelah sana kami tadi sama kakak-kakak Nikita lagi bahas yang si Ono satu lagi ngomong sama tepingan Iya maksudnya tadi kita kan lagi bahas yang haus yang masalah singa-singa tadi gitu loh ya kan tapi tiba-tiba teping-tepingan itu ya menjerumus aku sih membahasnya ada yang ngomong orang yang suka pansos pansos baru sering buat-buat itu kalau kita-kita kita kasuskan bisa pencemor nama baik loh kalau orang-orang kayak gitu masa istriku sama aku juga akan tinggal baru dia lep orangnya nampak pula itu siapa sih ada alah kalau ngomong gini-gini dia Hai Rian janggutnya siapa gue nggak tahu gue nggak tahu tentang dia paling seneng kali tapi memang dia memang kita kami semua tahu kalau dia pansos tapi nggak apa-apa lah mudah-mudahan dengan itu dia bisa naik cepat siapa sih soalnya aku memang udah mau aku kasuskan aja semalam cuman ah udahlah mungkin dia yang benar-benar orang pansos sampai fotoku sama foto profil istriku itu dibuat logo meninggal itu aku bahas di sini teman-teman aku lagi bahas itu sebenarnya jadi Pak tepingan sebelah itu itu bahasnya itu jadi jadi gini ya gua kasih tahu nih kan ada 10.000 yang nontonnya maksudnya gini kalau lu berperkara selalu benci dengan satu orang cukup satu aja yang dibawa jangan lu bawa keluarga jangan bawa anak jangan bawa orang yang sudah meninggal tuh musuh-musuh gue ya sampai detik ini pun mereka memancing gua untuk biar gua kesel dengan mengedit apa makamnya nyokap bokap gue mukanya bokap gue gitu itu sebetulnya tidak dibenarkan tapi kan kalau dikit-dikit ngadu ke polisi dikit-dikit ngadu polisikan kayak kasihan banget ya karena polis itu kan kerjanya banyak ya jadi jangan kalau menurut gua lu diamin aja biarin gila sendiri biarin aja apa yang mau dia lakukan silahkan gitu kan asal tidak membuat lu berdarah asal dia tidak menyentuh lu tidak bikin kulit lu berdarah it's fine it's fine ngerti nggak itu nggak apa-apa dia mau edit muka lu sama bini lu biarin sampai dia puas tapi juga lu berhenti sendiri kalau lu turutin apa mau dia berarti dia berhasil mancing lo untuk marah itu aja berarti kalian tahu kan kalau besok dia lep-lep lagi tahu kan kalian kan teman-teman semua kan nanti lebih habis ini habis kita lihat ini biasa dia lihat teman-teman ya kalian kesana ya kalian udah tahu lah nggak usah malah kita openin biarkan penonton sikit karena dia itu memang tujuan dia itu memang mau nyari penonton rame karena kalau aku udah masuk ke rumah dia itu nah hilarian nanti aku janji aku hapus deh piti-piti aku semua itu ada jujur ya gua tuh udah 1,1 tahun 6 bulan udah off dari tiktok ya kan terus tiba-tiba baru live lagi baru seminggu ini kan tapi nggak full gitu kayak pengen kalau pengen ketawa gue pasti live di tiktok karena ada copies ya kan ada serikaya yang lucu-lucu gitu kan happy ada lo ada febri gitu kan happy aja gitu gua agak ada masalah apa di tiktok tuh gua nanya Bang inisialnya apa katanya inisialnya mami merepet itu nggak inisialnya langsung nama ya ya jadi aku mau langsung ngomong aja lah ya jadi buat aku bingung ya manggil abang nggak nggak kayak abang-abang bilang manggil kakak nggak kayak kakak manggil manggil apa ya aku manggil mami lah ya buat mami merepet ini salam dari Rian jangan semua orang disenggol-senggol demi followersmu kasihan kita kan udah-udah sampai mangga-manggain kita udah dipanggil ke Tanah Suci jadilah orang baik selalu kita bangga-manggain ke Tanah Suci jadilah orang baik biar aku yang jahat ngapain kita ikut jahat biar kita orang jahat jangan kita ikut jahat karena aku enggak pernah nyenggol-nyenggol ah ya dia typing merepet-repet Lovers Lovers 04 ah tapi di situ hati-hati hati-hati salah sikit selip nanti kakak kena apa itu itu kakak itu ah nggak tahu lah kami nggak dari dulu nggak punya dia seakan-akan gini dia mela ho sebelah dia misalnya maaf kata ya aku dulu misalnya ada masalah sama si K inisial K Kalis ya nanti ikut-ikutan buat komal soalkan-akon dia kayak membela nanti aku ada masalah sama si Bang misalnya kayak semalam maaf kata aku udah enggak ada masalah sama Bang Anggun nanti ikut-ikutan sok-sok mele-mele-in Anggun entah apa guna dia ikut-ikutan jadi buat Mami kalau aku ada salah sama Mami merepet nah disini Kak Vivi aku minta maaf yang sebesar-besarnya jadi buat Mami merepet Mami merepet akan udah katanya udah ke Tanah Suci pasti udah banyak belajar-belajar yang baik ngapain kita urusin hidup orang apa diajarin diagama unjen jelein orang atau ah pokoknya intinya biar aku yang kayak gini karena aku memang belum dipanggil sama Allah berarti belum terbuka Mami kan dipanggil sama Allah dan katanya kan Mami katanya Nyai nggak inget sama aku jaman sama ih emang gua harus inget semua orang kalau gua nggak inget berarti nggak deket ngeri nih ngeri Kak Nikita parah kali tapi yaudahlah biar aja yang penting kan kita dari dulu nggak pernah-peren punya masalah yang dia yang dia katanya marah sama aku cuma gara-gara kayak gini nih marahnya ini ku kasih tau ya Kak Nikita jadi dia maaf kata ya Mami ya kita kita buka sini biar semuanya kelar biar aku juga udah minta maaf dari liveku ya dia marah sama aku rupanya asal dia live ngomong kayak gini Rian itu udah bikin aku jelek pencemaran nama baikku gimana rupanya gara-gara gini dia pernah janji Kalis nanti siap lebaran Kalis aku umrohkan ya datang paman hukum dan paman hukum bilang kalau si Kalis nanti siap lebaran diumrohkan aku akan kasih akunku ini kepada sahabat layar nah oke baru aku pas pakai sama Kalis aku bahas list kayak mana jadi diumrohkan sama Mami bilang tak indah siap lebaran ini kata gitu rupanya ya belum belum diumrohkan sampai sekarang belum diumrohkan cuma jadi aku cuma bilang semoga omongan Mami mengumrohkan Kalis itu bener-bener nyata dan terjadi amin semoga niat baik Mami terlaksana untuk mengumrohkan Kalis amin aku tahu Kalis itu pasti ada uangnya buat umroh tapi jangan kita janji-janjiin semoga janji Mami bisa ditepati Oke salam dari Dian Arifin minta maaf kalau ada salah Oke jangan nanti komal-komal mau buat-buatnya buruk jadi penonton udah pada tahu sifat Mami gimana gitu ya sifat nggak lu pernah ketemu sebelumnya nggak pernah lah kok ketemu aku cubit apanya itu gue nggak ngerti ya orang musuhan tuh tapi nggak pernah ketemu tuh gimana konsep dia berantem itu nggak ngerti Enggak dikak aku tuh dari dulu nggak punya masalah sama dia dia itu memang dimana aku ada masalah sama orang deh so omela-mela orang sebelah gitu aja hilangin aja akunnya akunnya udah gila udah banyak di blokir sama tiktok gitu Oh ya Iya tapi udahlah aku nggak ada udah lihat pansos-pansos ini Mami Mami merepet aja maaf katanya siapalah pemami merepet ini pen orang pun nggak dikenal penontonnya paling 60-20 lain-lain kau jangan ngomongin nanti malah jadi makin terkenal orang tuh happy tahu sekarang mau terkenalnya dengan jalur yang baik mau nggak baik Oh betul-betul-betul mami merepet kalau mau nanti aku membuat film hantu Mami merepet-merepet jadi pohonnya apa tapi judul beranak dalam kubur ya kalau gua sih udah kalau gua jujur ya gua udah masanya tuh udah habis gitu berantem-berantem di media sosial nimbrung-nimbrung masalah orang tuh udah udah masanya udah habis harus ngerti enggak betul-betul-betul kalau gua dua tahun yang lalu Oh semua orang gua komenin gua dulu aku aku dulu Kak kalau nengok Kakak takut kali aku maka nih kita mirjanin ya galak kali ya Apalagi kakak kalau dipideokan dimarah marah-marah ya orang ya tapi sekarang masanya Iya tapi sekarang tuh masanya udah habis udah habis Rian udah nggak bisa kayak gitu aku kayak gitu udah udah males gitu iya iya nih tapi terbaik lah mantep ya jadi sekarang kalau ada yang apa bikin fiti lah reaction lah apapun itu biarin berarti kita ngasih rezeki sama orang itu lewat jalan ya begitu Oh iya ya berarti aku ngasih rezeki buat jalannya Mami merepet haduh ya gitulah pokoknya akan dari sini jangan bilang Rian Aripi nyenggol-nyenggol ini mau pansos Tengok ini kan Rian Aripi nggak nyenggol Mami merepet siapa nggak terkenal maksudnya kita terkenal mungkin dulu ya Mami sekarang kan Mami itu siapa ya Mami itu cuma berteman sama kita semua Mami cewek apa cowok apa gini yang aku nanya maka Kakak Nikita Mirjani yang dikatakan Mami itu perempuan apa laki-laki perempuan dong aduh jadi aku bilang dia perempuan dia marah kayaknya karena aku aku pernah jujur dia ngomong kalau dia itu laki-laki jadi sekarang diam itu emas Oke kak betul Kak jadi aku manggilnya apa dulu aku memang pernah bilang nah yang apa gitu dia marah gitu loh ya udah lah yang pasti jadi kita nggak tahu ya ingat ya Mami ini semua orang juga tahu ya kalau nama Mami itu perempuan jadi tapi-api sebelah lagi ngomongin kalian berdua katanya pengen balikin singa tapi kalian udah udah blokir eh gua yang diblokir nggak usah dibalikin tuh makan aja tuh nggak ada gua nggak pernah minta balik-balikin karya anak bangsa ya udahlah satu orang satu markan kawan satu orang satu markan kawan siapa papi-papi rupanya udah nggak usah kita opini akan ya kau udah kerja aja yang benar bilang itu itu sama si rendi wiku sama si siapa satu lagi lagi siapa Daryl-daryl jamin tiktok mulu lo rusin tuh kerjaan lo tahu sih lo cuman dulu dia bilang ya spendertai Mami si Daryl juga ngomongin sih si Yolo tadi makasih Kak Adi makasih banyaklah buat Mami merepet yang dulu pernah jadi spender tapi aku lupa pula Mi sehat-sehat lah buat Mami merepet ya terserah dia Mbak mau main juga ya memang terserah dia memang ada yang larang tapi dia harus tahu kewajibannya bodoh kawan hari gue udah lah Kak Kak Nikita habis ini turunai Kak Nikita ya soalnya ya ya bodoh kali orang-orang ini eh dia itu kerja di pemerintahan ya ngapain live di tiktok lo butuh validasi lo terkenal apa sih udah koin nggak dapet banyak si Daryl sama si rendi wiku kerja udah nggak lucu bilang ini ya nggak lucu basi nggak senang ayo sini ketemuan sama gue udah lumi sabar karena kata udah 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 habis masa kalau orang ini emang nyebelin masalahnya orang ini ngomongin gua di belakang gua nggak suka diomongin di belakang kalau mau sini ngomong depan mulut gua sabar itu kadang kita entar netizen adu domba lu biarin mau ada domba adu singa adu anak kondak oke enggak peduli gue sabar peduli gua gua suka orang enggak tahu diri ngerti enggak dulu naik-naikin followers Bobo nama gue tuh si rendi wiku foto gue dipajang-pajang enjong emang enjong lu buli ya kalau lu lama dia lu buli duwila eh tutup atau mau kau lagi cari uang di sini kuah kurang uang mau gituin jadi babu kau kalau ribut sama orang gitul ya langsung kau sebut namanya urusan polisi belakangan bener-bener asal yang kita omongin benar jangan takut gas Oh enggak sebetul lagi Boy berarti kok yang kita omongin bener kita nggak usah takut lah kadang kita mau bener aja kan masih ada orang bilang wujud kita enggak ada kayak gitu sifatnya tapi kau sampaikan ya keren diwiku kan kebisi Daryl itu ya mulut udah kayak perempuan suruh potong aja burungnya dulu foto-foto-foto gue diposting-posting sama dia setiap live foto gue diposting sama dia ya ditaruh jadi wallpaper eh gua kasih singa di blognya gua enjong anjing Oh enak kan lu kalau mau maki-maki orang kayak gitu Ria jangan takut mana anjing yang semua itu ya kalau itu nggak tahu kerjaan kerjaan kenapa duduk 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 makan buduk makan enggak dapat duit anjing langsung atau enak itu sih Daryl juga manipulatif itu dia yang ngundang si Yolo Ine boleh tv-nya eh gua denger dari temen gua katanya itu sih Daryl agak rada-rada ya padahal gua lagi live dia yang invite gue ya kan gua invite terus juga habislah habis dia lagi ngomongin ngomongin gue kensintinya maksud gua kenapa itu dia dia ikut orang bagus tapi kok sifatnya buruk gitu nggak ngerti gue tuh lo typing ke Daryl bilang bicara ini kita Mirzani ini jarak kalau kalau kau pkpkan sama dia kau maki ya kau maki ingat kau maki ada aku di bukan di belakangmu di sampingmu aku sering pk sama Bang Gemoy itu Iya sih gemoyin 06 itu enggak tahu malu dia yaudahlah Mami istirahat dululah nanti kau bikin-bikin pancing-pancing aku emosi Rian kau pula nanti kubuli ya itu yang tapping penonton loh berarti Rian Jeng kita ghibahnya kita tutup aja hari ini ngeri nanti aku kerja kali loh akhirnya gue bisa melakukan tapi bener-bener kadang-kadang kita harus melepaskan apa pikiran apa kita kadang kita harus meluapkan emosi itu ngerti enggak kalau enggak jadi beban beban-beban di hidup gitu kayak makanya kadang-kadang tuh gue suka mikir gini anjing kadang-kadang kok jadi orang baik kok giniin melulu ya kadang-kadang suka betul-betul tapi itu selalu nanti hilang Oh jangan gua nggak bisa kalau gua ngikutin caranya mereka yang jahat gua nggak mau gua nggak mau jalan gua nggak diri doi sama Tuhan ngerti nggak sih biar aja lah mereka-mereka yang jahat lah tapi sometimes gue pengen ngomongin aja gitu kalau ini tuh jahat ini tuh jahat ini tuh jahat tapi terserah orang mau denger mau terima mau nggak ya itu terserah ini main ini kamu apa yang gue rasakan ya kalau orang enggak terima ya itu pengurusan mereka iya nih sama kan kayak lu juga kan lu habis-habis cerita kan enakan lega betul-betul-betul harus cerita kita bisa cerita sesama temen kita bisa secara online biar ditontonin orang banyak di record habis itu besok viral percaya karyan betul-betul masih banyak rekod nih masih besok viral biarin aja ya ya ini lembut inilah gunanya sosial media api viralnya gini lojang kalau jeng piralnya muka segini jangan baru gelap kalau aku gini utuh kali ah ya kan utuh kali muka aku jeng-jeng tadi masih gini-gini gelap kalau aku utuh kali tetap aja ada tetap aja ada nama tiktoknya udah lah ditutup tuh fun fun-fun aja kalau lu awalnya mau fun-funnya fun-fun aja sudah enggak usah bawa-bawa ini enggak usah bawa-bawa itu kayak gue nih gua gua kalau mau pkpk-pk-pk-pk-an abis itu koinnya gua ganti sama koin lagi untuk gua tebar-tebarin ke orang-orang nggak pernah gua WDWD itu gua taruh di rekening gua gua nggak pernah selama gua main tiktok ya gua nggak pernah selalu gua tuker koin abis itu koinnya gua tebar-tebarin lagi ke orang-orang gitu yaudahlah Mami syaratlah nggak bisa jadi Gak ada dibikin ya mau apa kau kau ribut sama aku ya ampun lah kok kok sama orang-orang semua kau berani coba kau maki aku coba Emir denger Amir apa aku nggak takut sama orang-orang umir panggil pengacaramu yang kuat sana Mir ampun mir ampun siapa ini ayah Mansuri Oh ini yang pernah kemurian lagi sama di kita lanjut-lanjut-lanjut-lanjut iya kelepasan kita ya Oke lanjut-kelepasan kita ya eh makasih ya waktu itu pernah digi malam Mas Mansuri ya ya Oh makasih makasih lagi makasih ya dadah bye ayah Mansuri tuh Kak ketua KPI Kak oh iya iya dia memperangkumpulkan anak di stabilitas Indonesia Kak oh selama setahun dia Kak dia ngumpulkan anak di stabilitas makanya dia itu itu orang yang paling ngeri di tiktok maksudnya ngerinya itu dia itu malekat jiwa hati malekat itu besar kali lah kalau menurut kami karena orang yang nggak punya bapak jumpa dia semua nangis kami anggap dia seperti ayah semua gitu Masya Allah dia banyak juga bantu-bantu anaknya kalau punya-punya masalah gitu kalau sama hukum dia bisa bantu-bantu sikit gitu katanya Daryl bete diserang di typing sama netizen ya bagus typing yang banyak biar ditutup akun ijl akun tiktoknya ya Kak penontonku ngeri kok nyerang-nyerang orang memang ya kau serang kau serang deh tuh segeru tuh sok kegantengan sok iye udah lah mir bagus tidur aja mir kau yang ngajak-ngajak selain ya aku cuma ngajak cegak menggibah sikit tapi ngibahnya rupanya langsung sebut nama kalau jengkelawan menggibah nyindir-nyindir jumlah nama dia gibah nyindir tuh aneh aku kasih tahu ya pelajaran sebetulnya eh kalau yang kau sebut itu sesuai dengan faktanya ya enggak ada masalah di laporin polisi aku tinggal bilang pas lagi BAP memang begini ceritanya saya tahu saya tahu dari ini ini nanti itu dipanggil bener gak cerita ini udah selesai aku kira enggak ghibah sama ngajeng itu enggak sebut merek rupanya sebut merek ceplos-ceplos aku ya gini lah wih wih ini nggak cocok ghibah disini menggibah di HP ini bercocok bilang gitu dalam hatiku ilmu belum tinggi Daryl eh Daryl Rian keren-keren lagi ngomong Daryl jadi Daryl kau peka eh kau peka kau tebing semua ya ke Daryl keren di wiki itu ya kau tebing semua sampai dia tutup aku nih tiktoknya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge.pikirnya udah sekarang dikit-dikit live dikit-dikit live si apa Bapak diliatin ditunjuk-tunjukin mulu eh kau ingat kerjaanmu kau ingat kau itu BAB tambahin sendiri netizen gak tau diri deh ada loh cuman jaman cuman jaman ini aja orang yang kerja di pemerintahan lagi bagus namanya sekarang udah bagus banget namanya dan jadi favorit orang banyak anak buahnya pada main tiktok cuman di jaman ini bener gak bener gak Rian anak buahnya pada main tiktok rata-rata pada star sindrom pada butuh validasi pengakuan gue terkenal mau apa loh seru kan Rian tapi aku nanti ikut ikut masuk di kotoran iya menurut lu gak apa-apa kerjaannya tuh banyak ngerti gak harus tahu bagi waktu ini gak satu seminggu ada tujuh hari tujuh hari tujuh harinya apalagi sampai malam menjelang pagi lu tidurnya kapan sambil marah sambil main lah jeng anjir gue mau PMS deh ini kayaknya kalian jangan suka ngadu domba orang kalau nyata ya nyata misalkan anak marah kan jangan sampai tak kubur gue paling kesel kalau ada orang bilang gini kayak inget aku gak aku kan yang ini eh hidup gue udah 38 tahun ya gue ketemu banyak manusia bukan satu orang yang gue temuin dalam hidup ini tapi kayaknya kakak viral lah lagi bahas itu di bahas apa ya di mobil kakak lagi di mobil kakak buat video sampai masuk apa ya baru tadi aku liatnya itu gak ada yang gak viral kalau udah ngomongin Nikita Mirzani ngangkat berita Nikita Mirzani gak ada yang sedikit yang baca banyak kali yang baca tapi itulah cara gue memberikan rezeki ke orang-orang jadi gak ada masalah lu mau beritain gue jelek kek mau beritain gue bagus kayak suka-suka berarti lu ngambil ngambil rezeki dari gue ya sudah berarti yuk banyak jelek-jelek aku berarti dia ngambil rezeki dari aku ya kan satu orang satu margas iya dong iya dong denger gak jeng sekarang yang lagi aku sebut tadi namanya lagi lab dia bahas-bahas aku coba aja dia berani bahas aku aku cari aku suruh main cari aduh aduh aku mau berak aku aduh beres kak bohong kak Rian aduh kak mbn ku gantung sekarang kak mbn ku kena ini sama soptek ku udah mau lepas ini aduh aduh kayaknya satu ruang ini kita harus turun ini Rian ini terkenal loh dia suka bully orang banyak lu orang nangis ku bully sumpah kau gak pernah bully aku kenapa Rian yuh kayak gitu yang ngawa bully lawannya sedangkan sekelas itu aja kakak lawannya apalagi awak kau cuma satu orang Rian yang orang punya pengikut ribuan aja ayo aduh jangan ribut sama aku deh aku kasih tau nanti kalau ribut sama aku kalau kalian mau ribut sama Nikita Mirzani pastikan kalian tidak punya aib udah itu aja iya 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 aduh kenapa petir pula wak sekali bilang sama si apa ya mame merepet ya mame merepet katanya bionya sel menunggu Murian coba aja suruh aja sini kalau apa gak kau aku lagi kalau bisa kau yang bilangin sama orang yang kau sebut eh emang polisi polisi cuma ngurusin elu entah gituin dong jawab sel menunggu eh emang polisi cuma ngurusin lo lo siapa gituin jangan bertelet jangan berteletelet larian kau ini laki kayak bencong pula ya itulah yang asli yang bahasa kornya gitulah ya kau lah kau langsung skagmat lah eh kau pikir siapa emang polisi cuma ngurusin kau doang dia gak punya penonton loh gitu loh dia pansos pansos seneng banget laki lembek kayak lu udah ngadunya di online di di sosial media kok tantangin itu eh kutunggu ya kapan gituin dong kalau kita ladin seneng kali dia ya kau sebut-sebut namanya terus dari tadi besok pagi nih bangun nih oh Fyp Rian Fyp Rian sama kak Nikita Mirjani tapi yang paling jelas mukanya Rian adanya apa gak mantap dia pas bahas gini ya keningnya tapi namanya jelas memang oh yaudah makasih bang yaudah enggak usah teman-teman dia mau pansos teman-teman enggak usah kita kasih naik bang makasih bang Rangga tengoklah dia mas keningnya pun gak nampak jangan kening alis mata gak nampak muka aku yang paling jelas terpampang kayak gini teman-teman mana itu coba baik Rian have to sleep dadah kak set set kakak Nikita Mirjani ya kau jangan baik-baik sama aku nanti kau gak terkenal Barbar lagi hey Mir hati-hati kau ya cabut ya gak usah banyak cerita ya cabut sana ya